Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello bread people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharram Masih nih di Salah satu hotel di daerah Industri daerah Cikarang ya Agak ada kegiatan kantor Tapi kegiatan sudah selesai dan P.S. sharing nih teman-teman Mumpung ada background yang oke Jadi ya Manfaatin lah ya Begitu nah Saya mau sharing satu hal Konsep yang Apa ya Selama ini mungkin saya Pakai ya dalam Keseharian saya ya Saya sering bilang Beberapa hal Beberapa kesempatan gitu ya bahwa Definisi kemandiran Bawah saya itu Bukan kemana-mana harus sendiri Apa-apa harus cuman sendiri Bawah saya bukan mandiri Tapi itu sih jomblo namanya Nah saya mau share tentang itu sih Cuman sebelumnya Saya mau terima kasih Dulu buat teman-teman Yang sudah Subscribe channel ini Terus juga like video ini Dan juga bantu share Untuk Karena Yang teman-teman lakukan itu Adalah bentuk dukungan buat saya Buat channel ini Sehingga saya bisa lebih semangat lagi Dan juga Ada ide-ide nih gitu Buat apa yang bisa sharing buat teman-teman Dan Komentar teman-teman Interaksi Masukan juga saya sangat Apresiasi sekali Dan Itu yang kadang-kadang jadi Inspirasi buat Saya buat konten Atau apa yang bisa saya sharing ya Dan makasih banget juga Yang udah sharing Yang udah ajak teman-teman Buat subscribe Ya Agar Apa yang kita diskusikan disini Bisa Lebih banyak lagi yang Mendengar Atau menonton Terus juga Lebih banyak lagi yang Tercerahkan Ya mudah-mudahan Semoga Lebih banyak lagi Menjadi bread people Gitu ya Yang selalu Sukses Bahagia Dan Sehat Kualiat pastinya Tapi buat teman-teman yang belum subscribe Cukup tau aja sih Oke jadi Sebenernya berawal dari ini sih Berawal dari Waktu itu ada salah seorang teman yang Dia sharing ya Jadi Dia sedang ikut proses Untuk mendaftar ini Untuk mendaftar ASN Gitu ya ASN Di Tahun ini gitu ya Dia seorang Disabilitas netra Dan Namanya Mendaftar menjadi ASN itu kan Pilihannya terbatas Tidak selamanya Pilihannya itu Atau lokasi kerjanya itu Ada dekat dengan rumah Gitu ya Nah itu Dia mengalami Kesulitan Bagaimana Untuk meyakinkan Orang tuanya Mengizinkan orang tuanya Agar dapat Ikut seleksi Dan apabila Nanti lulus Ya akan bekerja Di tempat yang Mungkin tidak dekat dengan rumah Gitu ya Nah menurut saya Hal ini pasti Banyak lah ya Dialami oleh Yang Teman-teman disabilitas Atau mungkin Buat teman-teman yang Non disabilitas Juga ada loh ya Yang misalnya Tidak izinkan oleh Orang tuanya Untuk kerja yang jauh Misalnya Atau sekolah yang Agak jauh gitu Misalnya Mungkin banyak juga Yang mengalami seperti itu kan Yang tidak diizinkan gitu Dan Itu menjadi sebuah Dilema sendiri Dalam satu hal Kita menginginkan Sesuatu yang baik Buat kita Ada peluang pekerjaan Peluang Apa namanya Hal-hal yang baik Gitu ya Cuman Kalau nggak Ada izin orang tua Kan agak 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 dilematis juga Gitu Jadi bagaimana sih Strateginya Gitu ya Nah menurut saya Kalau buat teman-teman Disabilitas itu ya Sebetulnya Ini sih Hanya Bagaimana kita Bisa meyakinkannya Meyakinkan kepada Orang-orang Yang pasti Menyayangi kita Gitu ya Agar tidak terlalu Khawatir dengan kita Gitu Yang Biasa saya lakukan Adalah sebetulnya Cukup Berikan informasi Secukupnya aja Karena sedikit mungkin Orang-orang itu Tahu gitu kan Akan sedikit Sedikit juga Kekhawatirannya Gitu loh Jadi Nggak perlu Karena memang Bagaimanapun Kadang Orang-orang itu Tidak Tidak Mengalami Dan juga Tidak Paham gitu loh Bahwa Kita nih Bahwa teman-teman Disabilitas itu Ya kita kan Cuman disabilitas Tapi bukan Dego ya Kalau kata Omjek ya gitu Kata Bulaimanjek ya Gue Bukan bego gitu Jadi Kita pasti punya Risk management Ya kan Ketika kita ingin Berbuat sesuatu Kita ingin Misalnya Bepergian Atau Bekerja Atau Pokoknya keluar rumah lah ya Yang menurut orang Umum itu pasti Wah Dia gimana ya Nggak bisa lihat Nanti gimana Kalau nyasar Gimana kalau ketabrak Gimana kalau nyebur Segala macem gitu Ya kalau kita Ngomong kasarnya ya Kasarnya Kita nggak usah Inilah ya Nggak usah Kita nggak mau hal-hal terbuk terjadi Tapi Seberapa banyak sih Mendengar ada Misalnya tunanetra yang Meskipun nggak bisa lihat Tapi nyebrang terus Ketabrak mobil gitu Lebih banyak kasus itu Pastinya non-tunanetra kan Atau seberapa banyak sih Yang ketabrak kereta gitu Kayaknya Hampir semua itu Yang bukan tunanetra bahkan Atau Misalnya ada kegiatan gitu kan Kegiatan Ya saya sering kegiatan kan Kegiatan di hotel Di ruang meeting Kan sering tuh Ada di meja Ada disediakan gelas-gelas gitu kan Alhamdulillah saya Nggak pernah gitu Mecahin gelas Tapi malah Ada rekan-rekan kerja saya yang lain Yang orang awas gitu Malah mecahin gelas gitu Yang tak nggak sengaja Nah yang lain Nah jadi sebetulnya Teman-teman disabilitas itu Punya risk management gitu loh Dia tahu Sampai mana batasan dirinya Dia tahu mana yang berbahaya Dan dia tahu bagaimana cara Untuk menghindari bahaya itu Misalnya contoh kayak saya aja Misalnya nih makan gitu ya Datang ke ruang Ruang meeting gitu Saya pasti langsung scanning dulu gitu Pakai kerabak-raba dulu Dimana letak Kalau ada gelas Kalau ada botol Kalau misalnya letak Kira-kira mengganggu saya Ya saya singgirkan dulu Pinggirin gitu loh Jadi aman gitu loh Nah saya selalu Mikirkan seperti itu dulu gitu loh Enggak sembarangan Teman-teman kita nggak lihat Terus sembarangan aja gitu ya Sama seperti misalnya Ketika saya mau Bepergian ke kantor misalnya Saya akan punya Bisa mengukur gitu ya Bisa mengukur resiko Kalau misalnya Tidak ada Alat transportasi umum yang accessible Ya saya akan pilih Untuk pilih kendaraan Misalnya pribadi Sekarang ada gojek Ya kan Ada jack online Ada taksi online Mahal ikut nggak apa-apa Yang penting buat saya aman Tapi ketika ada Ada kendaraan Fasilitas umum Yang memang aman Dan nyaman Dan kita Yakin bahwa itu aman buat kita Dan ada Supporting system disana Kayak misalnya kan Sekarang komputer lain KRL sudah ada petugas yang bantu Kita bisa telepon dulu Ke helpdesknya Buat request pelayanan itu Terus juga Kalau di Trust Jakarta Kan ada Ya di dalam busnya Sudah ada voice announcement Terus juga Kita bisa pakai aplikasi Biar nggak nyasar gitu kan Nah itu Itu adalah Manajemen-manajemen Risiko yang saya lakukan gitu Ketika Saya mau bawa pergian Ya Saya menganggap Oh ini aman buat saya Saya bisa Dan lebih murah juga gitu Saya pasti pakai itu Gitu Sama kayak misalnya dulu juga Pas saya pernah ada acara Waktu 2017 Ada kegiatan Ashoka Waktu itu Jadi kayak Buat young Changemaker Buat Social entrepreneur Nah itu Acara di Singapura Di Malaysia Dan kita harus naik pesawat Ke Singapura Pastinya ya Dan nggak mungkin Nggak ngajak orang tua gitu Karena kan tiketnya Pasti terbatas Nggak males juga Banyak ajak orang pendamping Bayar sendiri kan Gitu Dan itu Asalnya juga acara Anak muda juga Dan menurut saya Jadi sebuah momentum juga Buat kita Kalau nyari pendamping Agua pendamping Malah nanti jadi terbatas gitu ya Kalau nggak ada pendamping Kita bisa kenalan oleh Banyak orang Banyak teman-teman di sana Memang ada rombongan juga Yang dari Indonesia Sama bareng Cuman dia kalau nggak salah Terbangnya dari Jogja Dan kita nggak satu flight Gitu loh Nah caranya saya lakukan Apa ya Saya make sure dulu Gitu loh Make sure Bahwa nanti di sana Ketika datang Ada pandai lokal yang Jemput Ya kan Dan juga make sure Bahwa di pesawat itu Khususnya Garuda Indonesia itu Ada pelayanan Buat yang full service itu Kita bisa request Pendampingan Sama Ground staff Yang ada di sana Jadi sejak mulai Kita datang ke bandar Di airport Kita datang ke counter check-in Kita udah request pelayanan itu Nanti kita dipandu Dituntun Didampingi Digait Sampai ke pesawat Nanti pesawat juga Diarahkan juga Nanti pas kita Motun pesawat juga Sudah ada yang jemput juga Di pintu pesawatnya Gitu kan Ngantarin kita sampai keluar Sampai ketemu Dengan pihak yang jemput Gitu Nah hal itu juga Kayak semacam pengalaman Pertama saya tuh Keluar negeri dan sendirian Keluar negeri dan sendirian ya Gitu Jadi maksudnya Artian tidak bawa pendamping Dan saya bilang sama orang tua Waktu itu Ada kok Ada temennya Ada barengannya Gitu kan Meskipun Bener ada barengan Cuman barengannya Gak satu flight Sama-sama di Indonesia juga Tapi gak satu flight Baru ketemu Tiga Udah di hotel di Singapura Gitu Ya Mungkin kalau saya Kasih tau gak ada Segala macem Gitu Ya mungkin orang tau Bakal khawatir Dan mungkin nanti ngelarang Gitu kan Tapi kan saya tau Saya bilang kayak gitu Hanya biar mereka gak khawatir Dan saya tau bahwa Sudah ada supporting system Bukan saya nekat ya Itu gak nekat sama sekali Tapi memang Saya tau ada supporting system Dan Itu yang Akhirnya saya bisa Boleh Pergian itu Dan saya pake supporting system Itu gitu loh Jadi ya Memang perlu strategi ya Bahwa Memang kadang-kadang Disabritus selalu dianggapnya Gak bisa mandiri Kemana-mana Harus ini segala macem Dikawatirkan Ditakutkan Ini itu Segala macem Tapi kita tuh Bisa berpikir gitu ya Bisa berpikir dan Kita tau manajemen resikonya Sama seperti tadi Kasus temen tadi Yang dia mendaftar ASN Tapi Karena Peluangnya Lawangan buat itu Ada jodoh rumah gitu kan Ya kan tetep ada manajemen resiko Gitu misalnya Ya nanti tetep pilih Tempat sekolah tuh Yang tidak pedalaman-pedalaman banget Misalnya Terus juga mungkin Nanti gimana Cara pilih tempat tinggalnya Terus juga Ya supporting systemnya Kan kita ngadip sendirian kan Ada temen Ada rekan kerja Ada Ada tetangga Misalnya yang pasti akan bisa bantu juga Gitu kan Bagaimana kita bisa Mengkomunikasikan itu semua Gitu Nah waktu itu Maka saya bilang bahwa Definisi kemandirian buat saya itu Bukan kemana-mana Nah harus sendiri-sendiri Sendiri gitu Sendirian gitu Nekat gitu Itu namanya nekat Nah itu sih Jomblo juga gitu ya Istilahnya ya Karena Gak punya pasangan Gak ada temen gitu ya Tapi kalau kita punya Ada temen Ada pasangan ya Ketika itu masih memungkinkan Buat ada yang menampingi Ya it's fine Gitu Itu tetep dibuat di kemandirian Karena Kemandirian itu Pilihan-pilihan itu Kita yang buat sendiri gitu ya Kita yang buat Kita mau naik apa Kita mau lewat mana Kita mau Pergi jam berapa Itu kita buat sendiri Gitu Jadi itu sih Temen-temen Yang Saya Fikir ya Bisa saya sharing Dan mudah-mudahan Buat temen-temen Disabilitas Atau yang non-disabilitas Gitu ya Gak perlu takut Gak perlu takut Untuk melakukan Satu hal yang Menurut kita baik Gitu ya Tinggal yang penting Kita Lihat resikonya Aja lagi Gitu ya Sama kayak misalnya Dulu pas saya daftar CPNS itu kan Ya saya gak tau lah Nanti kerjanya apa Bagaimana Gitu ya Saya daftar aja Karena memang Di gerong pendidikan Masuk disitu Ada peluangnya Saya daftar Ya saya berpikir Gini aja sih Kalau misalnya Memang saya Lolos Ikut tes lolos Ya berarti memang Saya ditadirkan Buat dapat pekerjaan itu Dan Saya yakin bahwa Allah itu Akan menjaga Semua umatnya Gitu ya Semua hamba-hambanya Gitu dan Gak mungkin lah Kita dibiarin sendiri Gitu pasti sudah Diatur semuanya Tapi bukan berarti Kita pasrah juga Kita juga harus Berpikir Cari informasi Komunikasi Gitu ya Untuk Meminimalkan Risiko-risiko itu Tapi kalau misalnya Saya ikut tes Dan gak lolos Ya nanti emang gak baik Buat saya Itu aja Sesimpel itu kan Berpikirnya gitu Jadi Gak perlu takut teman-teman Ketika ada peluang Misalnya Peluang pekerjaan Atau apa Hajar aja dulu gitu ya Yang penting sesuai Dengan kompetensi kita Yang penting kan Kompetensi dulu Kalau kompetensi itu kan Sesuatu yang basic banget Yang dibutuhkan Dalam pekerjaan Atau dalam hal apapun Tapi kalau Soal aksesibilitas Masalah jarak Masalah support Support itu hal-hal yang bisa Dinegosiasikan Dan bisa difikirkan Kemudian gitu So tetap Semangat teman-teman Tetap menjadi seorang yang mandiri Mandiri tapi bukan jomblo Ingat lagi sekali lagi Mandiri bukan jomblo ya Dan Semoga selalu sukses Buat teman-teman semua Sehat selalu Dan Kita semua bisa Mendapatkan masa depan Yang cerah-cerah Sinar mentari Oke Bersama people Dimas Mwarami Signing out Thank you And see ya Tidak 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 Tidak